Pelarangan mudik ini dari pihak kepolisian seperti apa, Dinan? Ya tentunya kita akan berhubungkapi kebijakan pemerintah kaitan sulat edaran pelarangan mudik pada tanggal 6-17 dari pihak kepolisian untuk melakukan penyekatan-penyekatan dan baru saja melaksanakan rapor, rapat koordinasi dengan ISDP, dengan diskur kemudian dari kesehatan juga, dari pemerintahan daerah juga dan semua sepakat, memang kita semua mendukung kebijakan pemerintah untuk pelarangan mudik pada tanggal 6-17 Untuk pelaksanaannya sendiri, kapan itu, Dinan? Pelaksanaan pelarangan mudik ya, sesuai dengan nurat edaran tanggal 6-17 jadi tanggal 6-17, bagi masyarakat yang akan mudik kita lakukan penyekatan, kita lakukan puter balik untuk yang terjaring di cek poin-cek poin tersebut ya seperti itu bisa menelaskan cek poin-cek poin kita itu ada di berapa titik? ada di 4 titik ada di pasir putih, kemudian KM87 KM87, kemudian Pelabuan BBJ dan satu lagi di Pelabuan Bakahuni kalau berkaca dari tahun kemarin itu kan banyak angkutan logistik yang dia membawa penumpang itu kalau tahun sekarang dia terjadi apa ada sanksi buat kendaraan logistik itu? tentunya ada peringatan ya peringatan dulu dan memang kalau mengisi terulang tentunya akan ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan tersebut untuk kendaraannya apa diputar balik? kalau untuk logistik tidak untuk kendaraan logistik ya maksudnya ya tetap kita silakan karena kita tidak mau memutus jalur logistik yang kejawa nah, cuman kalau ada masyarakat yang menumpang ya tentunya akan kita suruh kembali untuk antisipasi jalur-jalur tikus ini yang menyenangkan seperti apa namanya ya itu tadi kita melakukan penyekatan yang menurut kita itu sudah mengantisipasi jalur-jalur tikus untuk dermaga khusus pelabuan khusus di WK gimana? selamat menikmati selamat menikmati